Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil MyWay channel. Jadi pada video kali ini, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait informen desak untuk P2 dan P3 dari FGP PNS ya. Jadi di sini kami menyediakan 4 kabar penting FGP PNS perihal nasib P2, P3 yang status TP kemudian belum meresum atau belum observasi dan di sini gagal observasi. Kemungkinan besar gagal observasi bagi P2 dan P3 karena mungkin formasi yang tidak ada atau formasi yang tidak linier kemarin. Nah, ada juga yang status TP sebenarnya lulus tapi statusnya tidak mendapatkan penempatan di P3K 2022. Nah, bagaimana langkah selanjutnya bagi kategori P2 dan P3 yang status TP, belum meresum, dan belum observasi. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, kita langsung bahas saja. Ini datang dari FG PPNS ya. Beberapa kali Ibu Hasna sudah memposting di halaman Facebooknya. Itu yang kami screenshot dan ternyata itu sangat terkait dengan P2 dan P3. Tentunya ini valid Bapak Ibu ya. Langsung saja tuduh poin ke informasinya. Jadi Bapak Ibu perlu memahami dulu bagaimana sebenarnya keterangan TP itu sendiri. TP itu berarti tidak mendapatkan penempatan. Di sini dikatakan peserta P3K yang tidak lolos dengan keterangan TP. TP itu berarti tidak penempatan atau tidak ada penempatan. Nah, harus ditahu dulu artinya Bapak Ibu. TP itu adalah tidak ada penempatan, artinya lulus. Artinya lulus namun belum ada penempatan. Mereka dinyatakan lulus karena nilai mereka di atas passing grade. Tetapi tidak ada penempatan. Tidak ada penempatan itu disebabkan karena formasi yang kurang ataupun ada yang lebih tinggi nilainya berdasarkan nilai Bapak Ibu. Ada yang berperingkat terbaik. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu itu lulus PG ya. Lulus PG tetapi masuk dalam kategori TP. Karena ada yang penilaiannya lebih baik. Itu maksud dari peserta P3K yang tidak lolos dengan keterangan tanpa tidak ada penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini dikatakan sesuai dengan SE Kemendik Butristek ya. Nomor 1199 BGT 0008 2023 sebanyak 245 P1 di DKI Jakarta dibatalkan penempatannya. SE Kemendik Butristek tersebut di atas adalah daftar nama yang belum mendapatkan formasi tahun ini karena keterbatasan formasi pada jabatan MAPEL yang dilamar dan nama-nama tersebut tetap masuk ke ranjang atau daftar tunggu untuk seleksi P3K tahun berikutnya. Nah, seleksi P3K yang terdekat itu adalah P3K 2023 Bapak Ibu. Seperti itu. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya maksud dari TP itu sendiri. Sebenarnya TP itu tidak ada penempatan namun lulus. Kenapa dinyatakan lulus? Karena nilainya mereka di atas passing rate. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian kita lanjut lagi sesuai dengan informasi dari Ibu Dirjen GTK. Ini dua bulan yang lalu ya. Hari Kamis 26 Januari 2023. Boleh pernah memposting di halaman Instagram resminya. Bahwasannya Boleh mengikuti rapat pansel Nas ya di kantor Kemempan RB membahas seleksi ASN P3K Guru. Nah, untuk tahun 2023 Guru dan Nakes masih menjadi prioritas Bapak Ibu. Jadi, untuk tahun 2023 Guru dan Nakes masih menjadi prioritas. Tetapi, tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Apa maksud tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K? Karena di tahun 2024 nanti, di tahun 2024 nanti, rekrutmen P3K itu akan lebih memfokuskan kepada fresh graduate dan guru-guru yang mengikuti PPG para jabatan. Sehingga setidaknya ada terjadi perubahan prioritas. Namun, di tahun 2023 itu tidak akan jauh-jauh sekali dari 2022. Yang mana tetap memprioritaskan P1, P2, dan P3. Tetapi, ini baru sebatas prediksi. Karena tentunya kita masih menunggu juknis resmi P3K 2023. Kemudian di sini, Bapak Ibu perlu pahami juga bahwasannya, di sini sudah ada pengolahan nilai bagi P2 dan P3 Bapak Ibu. Jadi, terkadang ada yang berperingkat terbaik, tetapi justru tidak mendapatkan penempatan karena di sekolah induki itu tidak ada kebutuhan. Kemudian di instansinya juga sudah tidak ada kebutuhan dengan mapel yang dia miliki. Sehingga, peringkat kedua itu akan digantikan oleh peringkat ketiga. Yang menggantikan peringkat dua karena yang peringkat ketiga itu terdapat kebutuhan di sekolahnya. Sehingga, formasi itu mengikuti pemenang. Bapak Ibu ya, saya ulangi, formasi itu mengikuti pemenang. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini, info-info dari FGPPNS untuk P1, P2, P3 yang masuk dalam kategori TP, volume resume, atau tidak mengikuti observasi. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat secara mendetail info pertama dari Ibu Hasna, FGPPNS. Persiapkan diri Anda untuk perkerutan 2023 ya. Jadi, kita diinformasikan untuk mempersiapkan perkerutan 2023. Khusus P1, kemudian ada juga P2, P3 itu sudah terkunci. Jadi, sebenarnya yang sudah dikunci itu adalah, yang sudah dikunci itu Bapak Ibu adalah sebenarnya database. Sehingga status prioritas nanti tetap melekat pada masing-masing individu sebenarnya. Jadi, yang diharapkan itu adalah memperbaiki dapodik. Nah, perbaiki dapodik ya. Jadi, yang dikatakan perbaiki dapodik, perbaiki verbal ijasa, janis PTK, linier dengan ijasa, beban mengajar ya, minimal ada, meskipun tidak harus 24 jam. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan informasi kedua lagi dari Ibu Hasna. Di sini dikatakan, mohon doanya teman-teman guru hebat di seluruh Indonesia, untuk yang P1 yang sudah ada penempatan, P2 dan P3 yang sudah observasi, insya Allah secepatnya direalisasikan SK. Nah, kemudian di sini secara spesifik, yang sering ada di sini dikatakan, untuk P1, kemudian P2, P3, insya Allah masih diprioritaskan untuk tahun 2023. Itu yang admin bilang tadi, bahwasannya untuk P3K 2023, itu adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K, sehingga secara otomatis, Kemendikbud itu akan lebih memprioritaskan kepada P1, kemudian P2 dan P3 untuk P3K guru tahun 2023. Karena regulasi untuk P3K 2024 nantinya itu sangatlah berbeda. Oke, untuk P1 yang belum resum, sedangkan ada penempatan, insya Allah sebelum pengumuman tempat, ditelpon kembali untuk segera resum. Ini sebenarnya sudah ya, ini masuk optimalisasi. Kemudian dikatakan, untuk P2 dan P3 yang belum linier, insya Allah Kemendikbud Ristek akan memperjuangkan linearitas ijasa sesuai kebutuhan. Jadi, khusus P2 dan P3 yang tidak ikut observasi karena ijasa tidak linier, nantinya Kemendikbud itu akan memperjuangkan bagaimana skema linearisasi ijasa sesuai dengan kebutuhan guru di masing-masing instansi. Seperti itu Bapak Ibu ya, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, ada juga ya, dikatakan di sini, untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan, ini dari Ibu Hasna ya, dan observasi tidak usah galau karena kami sudah bergerak. Jadi, ceritanya FGP PNS ini sudah bergerak, dan tentunya ada respon positif ya. Semoga perkurutan 2023 regulasinya masih khusus, P1, P2, P3. Jadi, ingat perkurutan dan pengangkatan terakhir untuk jalur khusus guru honorer. Untuk selanjutnya, pengangkatan guru hanya mengganti guru yang pensiun saja. Itu pun sudah siap gurunya yang ikut program PPG Kemendik Butristek yang diadakan beberapa bulan lalu, kemudian ada Fresh Graduate dan Mahir IT. Itulah nantinya calon-calon pengganti guru yang pensiun. Sedangkan, bagi P1, P2, P3, 2023 itu menjadi penentu ya, nasib kedepannya bagi P1, P2, P3. Karena di tahun 2024 nanti, regulasi dengan 2022 dan 2023 pasti berbeda jauh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.